Menjadi tenaga kesehatan meskipun pekerjanya dibalik meja, namun bukan suatu hal yang mudah untuk dijalani pada masa pandemi ini. Hal itulah yang dirasakan Roki Purnama, yang setiap harinya bertugas sebagai staff pendaftaran di Puskesmas Babakensari, Kota Bandung, Jawa Barat. Protokol kesehatan yang ketat harus dilakukan oleh pria berusia 27 tahun itu, apalagi istrinya pun seorang tenaga kesehatan. Risiko tinggi terkena virus COVID-19 membuatnya harus bekerja ekstra hati-hati. Jumat siang, Roki yang sudah dua tahun bertugas di Puskesmas Babakensari bekerja seperti biasa. Tidak ada gejala apapun yang dia rasakan, meski sehari sebelumnya Roki menjalani satu dari tiga belas tenaga kesehatan yang divaksin di tempatnya bekerja. Untuk gejala sih nggak ada ya, Alhamdulillah kemarin paling gejala sedikit pegal aja di tangan yang disuntik di sebelah kiri. Setelah itu mungkin agak sedikit ngantuk di sore hari, sekitar berapa tiga atau empat jam setelah penyuntikan, itu baru kerasa ngantuk. Gitu aja sih paling, untuk gejala nggak ada sih ya. Normal sampai hari ini nggak ada? Normal, normal aja, biasa-biasa aja. Nages lain yang diberi vaksin di Puskesmas Babakensari, Kota Bandung adalah Dr. Reysia Ghassani. Sejak bertugas menjadi dokter pada 2016 lalu, baru pada masa pandemi kali ini, perempuan berusia 29 tahun itu harus menjalani profesinya setiap hari dengan penuh tantangan. Pemeriksa kesehatan pasien harus tetap dilakukan dengan penuh ketelitian, meski kesehatannya sendiri berada dalam ancaman. Pada Kamis 14 Januari lalu, Reysia sudah diberi vaksin COVID-19 dan sehari sesudahnya dia merasa baik-baik saja. Meski awalnya mengaku agak khawatir karena vaksin COVID-19 adalah vaksin baru, tapi kini dia semakin yakin bahwa vaksin bisa menjadi jalan keluar dari situasi pandemi ini. Setelah penyuntikan, kalau kata orang-orang kan pada ngantuk ya, di saya sih nggak ada, nggak ada rasa sama sekali. Sampai sekarang juga nggak ada efek samping apapun gitu. Tapi ada yang dihawatirkan, jadi setelah penyuntikan biasanya ada apa lagi? Palingan efek sampingnya aja sih ya, rasa nyeri atau tegal. Tapi sampai saat ini sih pun saya juga nggak merasakan gitu, keluhan-keluhan itu. Para nakes yang telah divaksinasi, rencananya akan diberi suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua pada dua minggu mendatang atau pada tanggal 28 Januari 2020. Di Bandung, sekitar 23 ribu nakes ditargetkan akan mendapatkan vaksinasi yang tersebar di 191 fasilitas kesehatan. Wilam Nasution, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.